Halo guys, kembali lagi dari Tokyo Tech Drawing, kita akan belajar Atoket 2023 untuk latihan bagian pemula. Di sini kita akan membahas cara mengubah menjadi 3 dimensi ya guys, 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nah, di sini sudah ada gambar 2 dimensinya, seperti ini kita akan ubah menjadi 3 dimensi. Nah, caranya bagaimana mengubahnya? Oke, kita langsung di sini kita copy yang bagian tampak depan yang ini, kita copy. Terus tinggal kita delete yang ukurannya. Di sini juga hapusin semuanya. Nah, di sini tinggal kita akan milor yang ini ya guys, kita milor. Tinggal kita trim, atau ininya hapus juga nih. Di sini hapus juga yang trim ini. Atau sebaliknya aja ya, 2 balik, kita puter. Sebaliknya aja deh, kita bikinnya yang sebelah dulu. Kita hapus aja yang ini. Yang ini kita hapus. Ini juga hapus. Kita akan ambil separohnya aja. Soalnya sama ya guys ya bentuknya. Oke, kok hapus semua. Yang merahnya jangan dihapus, itu buat nandain nanti buat di tengah diameter tengah ininya. Soalnya kan ini ada diameternya. Diameter 42-nya nih. Nah, jadi kita ke sebelum. Nah, ini kita hapus dulu. Terus, ini kan objeknya belum nyatu nih. Totalnya belum nyatu. Tent-nya. Kita satuin dulu sebelum kita akan ubah. Ini sedikit elor, kita keluarin dulu deh semuanya. Rada elor ya. Rada berat ya. Kalau atapnya rada berat, harus keluarin semua. Rada enak tadi kan, rada enak. Oke, kita langsung aja. Kita disini, kita satuin objeknya atau lennya. Kita satuin menggunakan namanya join. Kita block. Nah, disini udah nyatu objeknya atau lennya. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita masuk ke, kita cari yang namanya room. Yang ini. Tinggal kita klik yang begini. Kita klik kanan atau enter. Tinggal kita sambungin pas tengah-tengah yang warna garis bantu. Nah, tinggal kita oke aja ya. Enter. Nah, ini udah ubah menjadi 3 dimensi. Nah, kita sebelum kita ubah, eh, udah ubah, tinggal kita ubah tampilannya. Terus, tinggal kita geser. Kesini, biar lebih enak. Tinggal kita, ininya, gunakan UCS. Atau ininya, ubah dulu. Sorry. Warnanya, biar enak. Terus, gunakan UCS. Gunakan yang warna merah. Hasilnya seperti ini ya, guys ya. 3 dimensinya. Nah, terus, apalagi? Nah, disini kan bawahnya harus segi 4 nih. Ini kan bulen. Nah, gimana caranya? Nah, tinggal kita copy aja yang bagian ininya. Tinggal kita ke top-in lagi. Tinggal ininya kita copy lagi. Pindahin ke sini. Tentap. Terus, tinggal kita hapus aja yang tidak digunakan seperti ukuran. Ini nanti lingkaran kita akan gunakan. Jadi, gak usah dihapus. Kita hapus ukurannya aja dengan garis bantunya. Nah, ini kan udah selesai. Tinggal kita coba kita gunakan join biar nyatu. Biar enak nanti dipindahinnya. Ininya kita coba dulu garisnya. Jadi, garis warna putih. Nah, kalau udah nyatu objek ini. Ini kan belum nyatu ya, guys ya. Oh, ininya ada nyatu. Atau ini sih? Coba kita hapus dulu. Takutnya ada dua. Oh, belum. Oh, disininya ada bagian ini. Jadi, nyatunya ke sini dia. Kita harus teliti ya, guys ya. Biasanya. Kalau emang harus ibatnya sabar gitu kan. Kalau ada elor atau apa gitu kan. Jadi, kan kadang-kadang gak bisa nyatu. Caranya gimana kok? Biar gak bisa nyatu. Soalnya softwarenya udah sama. Tapi gak nyatu semuanya. Nah, ini udah nyatu semua ya, guys ya. Ini juga udah nyatu. Nah, tinggal kita akan copy yang bagian ininya. Kalau udah seperti ini, tinggal kita taikin ke atas. Atau kita ubah menjadi tiga dimensi. Di sini ketebalannya berapa? 12. Nah, tinggal kita tebelin aja di sini 12. Gunakan. Close in. Terus aja 12. Tulis. Enter. Terus lingkaran. Terusnya ada lingkaran ya, guys ya. Ngopi-nya sampai lingkaran. Ini lingkaran ini nih. Jadi, kita gunakan di sini. Copy aja deh. Copy. Terus kita pindahin ke sini. Kita pastikan ke tengah. Nah, ini udah ada. Baru tinggal kita gunakan copy lagi. Ini gak bisa ya. Atau gunakan yang nama paste. Gak bisa. Jadi, kita gunakan ini aja lah. Kita ke bawah aja. Kita 12. Bentar. Terus bagian ininya. Nolongin. Nah, seperti ini. Terus kita satuin ke sini. Caranya gimana nyatuinnya? Tinggal kita ubah dulu. Seperti ini. Jadi, biar enak nyatuinnya. Jadi, gimana ya? Perlu. Kita pindahin dulu ininya. Ke dekat sini. Posisinya yang enak itu di bawah biasanya. Kalau nyatuin itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan enak tuh nyatuinnya. Jadi, tinggal ini ya. Pindahin. Terus ini ya. Copy di bawah. Pindahin ke bagian sini. Oke. Coba kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini guys. Ya. Memang rada-rada susah nih. Kalau disatuin sama buat dimensi ini. Rada. Gimana gitu kelihatan. Terus tinggal kita satuin objeknya. Tinggal kita gunakan. Apa ini? Apa? Solid. Kita blok semuanya. Ntar. Udah nyatu objeknya. Ya, udah nyatu objeknya. Terusnya sama lingkaran ini ya guys. Oke lah. Gak apa-apa. Tinggal kita pindahin aja yang ini. Kita manualisasi sama ini ya. Biar cepat gitu. Ampun deh. Yaudah lah. Mau gimana lagi. Oke. Tinggal kita disininya. Nah, kita kalau ada kesusahan seperti ini ya guys. Ya tuh. Kesusahan. Kita ubah lagi ininya tampilannya. Tinggal kita lubangin. Atau diameterin. Kebawahin. Ini kan gak bisa. Masih apa hebatnya ya. Nanti bisa. Kita gunakan. Ini kita gunakan dulu aja. Ada yang bisa. Ada yang gak bisa. Ini dua gak bisa. Coba kita warnain. Kita gunakan disini. Apa solid. Kita klik. Enter. Terus disini dua kali. Nah, ini udah lubang ya guys ya. Terusnya tadi ya. Biar cepat. Nah, terus apalagi. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita bagian yang ininya. Tinggal kita copy. Ini seharusnya copy-nya sama lingkaran juga ya guys. Ampun deh. Nah, lingkaran diameternya. Biar enak. Terus tinggal kita lihat disini ketebalannya berapa. Ketebalannya sama 13 ya guys ya. Ketebalannya 13. Jadi kita taikin ke atas. Kebawah aja. 13. Enter. Terus yang lubang tadi. Kebawahin. Nah. Kalau udah seperti ini. Tinggal kita satuin objeknya kesini. Eh kok. Jadi mindah. Kita pindahin. Ini pas. Coba kita lihat dulu deh. Yang kurang pas. Kita ubah lagi tampilannya. Maliknya gimana maliknya. Oh kesini bener ya. Kemana juga bisa ya guys ya. Ini panjang kan. Memang panjang kayak gini kali ya. Beda. Memang panjang ini. Beda sama lingkaran coba. Beda sama ya. Tapi kok panjang ya. Itu kan istilahnya ini kan lingkaran ya guys ya. Lingkaran. Yang ini kan panjang. Jadi kalau ke lingkaran panjang itu pasti beda ya guys ya. Ukurannya. Dia maksudnya panjang sama diameter atau radius itu pasti beda ukurannya. Terusnya sama disini ya guys. Tapi disini kelebihan. Tapi gak apa-apa. Tinggal kita akan potong. Nah disini udah ada. Gambarnya tinggal kita giniin aja. Nih. Terusnya tadi gak usah digamar 3D. Gak apa-apa sih guys ya. Ini udah nyatu ya guys ya. Ini kan belum nyatu nih. Tinggal kita hapus aja satunya. Yang mana nih. Nah ini udah nyatu ya guys ya. Terus apalagi nih disini. Disini apalagi nih disini. Oh ini kelebihan guys. Aduh. Ini kelebihan ke bawah gini. Bisa kelebihan gitu. Oke tinggal kita gunakan lagi. Kita kasih aja 13 kan tadi 13. Yang gak kelebihan. 13. 13. Oke yang ini kita hapus aja. Seharusnya gak usah digamar 3D juga. Gak apa-apa ya guys. Seharusnya. Seharusnya ini nyap. Dipindahin ke sini. Jadi ngikutin gitu ya. Oh yang nge-rep-rep ini gak kuat kayaknya. Ini kita hapus aja. Udah selesai. Nah ini udah selesai ya guys ya. Gambar bentuk 3 dimensinya. Disini udah sama seperti ini. Oke. Hasilnya lumayan lah. Ini berapa menit ya. Lumayan. Paling 10 menitan apa 15 menitan. Kemarin saya banyak yang nanya. Gimana cara ngubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Tapi udah ada gambar 2 dimensinya. Di aplikasi atau CAD. Nah saya akan disini udah dijelasin. Kalau masih ada kesulitan silahkan komentar. Disini saya kasih dulu ya guys ya. Ibatnya bonus. Disini kan masih top. Gimana kalau di topin itu gambarnya menjadi 3 dimensi ngikutnya. Nah caranya gimana. Nah kita akan kita. Disini ubah dulu tampilannya menjadi 3 dimensi. Dan disini kita copy dulu. Kalau udah di copy. Tinggal idinya block. Kita klik kanan. Atau kita UCS dulu deh. UCS. Enter. Terus tulis V. Enter lagi. Nah kalau udah V tinggal kita disini block. Terus klik kanan. Kita cari yang namanya apa ya. Cut. Cut. Nah ini cut. Ini yang tadi ya guys ya. Jadi ngikut. Jadi kita hapus aja gak apa-apa. Nah kalau udah seperti ini. Kita ubah lagi tampilannya menjadi top. Nah tinggal kita CTR V. Nah ini udah muncul guys. Seperti itu ya guys ya. Kalau takutnya mau disampingin. Gambarnya biar enak di printnya gitu. Nah ini gak usah ini man. Cuma buat ini doang. Takutnya ada kesalahan. Jadi ini cuma copy. Terus kalau diubahin kayak. 3 dimensi lagi kayak gini. Bentuknya. Oke itu aja ya guys ya. Cara latihan buat. 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Di Atoke 2023. Mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau ada kesulitan silahkan komentar. Kalau ada kesalahan dari video ini. Silahkan kasih pemasukan. Saya sangat senang sekali. Saya di pemasukan. Sampai jumpa kembali guys. Terima kasih. Terima kasih.